Intro Even Palap Mobile Listrik Formula ini di Jakarta sudah di depan mata Kena tidak mekian Ramai kabar beredar mengatakan ajang tersebut bakal disponsori produsen bir yakni Hinken Bahkan kabar ini sempat ramai menjadi perbincangan Kini bisa dipastikan Formula E di Jakarta 2022 tidak disponsori oleh produsen bir Seperti yang disampaikan ketua panitia pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Saroni Yang memastikan akan ada 7 sponsor event Formula E yang didalamnya tidak ada produsen bir Hinken Home Ini nama-nama para sponsor ya Arapon Bank Artagraha Internasional Hotel Discovery Gula Fit Electronic City Paprika dan MS Globe for Men Tulis Sahroni Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Pihak penyelenggara Formula E Jakarta sudah memastikan Hinken bukan sponsor Formula E Jakarta Hinken adalah sponsor global VEO Perlu ditegaskan bahwa tidak ada penjualan bir dan logo perusahaan bir diajak Aprix Tegas Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni Selain itu juga perlu diketahui bahwa Hinken adalah sponsor global VEO yang hadir dalam seluruh balapan Formula E di berbagai kota termasuk Didiria Arab Saudi Lanjut Sahroni Lebih lanjut Sahroni mengatakan kalau logo Hinken tidak akan muncul sepanjang event Formula E Jakarta Selain itu juga tidak akan ada penjualan produk minuman beralkohol tersebut Pihak VEO, Hinken, dan perusahaan lainnya pun menjunjung tinggi budaya lokal dan nilai-nilai masyarakat di negara atau kota yang menjadi tuan rumah Formula E Jadi mereka akan menyesuaikan dengan kondisi di negara masing-masing Ini adalah komitmen yang sudah ditegaskan sejak awal Ucap Sahroni Kami sudah sepakat bahwa tidak akan ada logo Hinken di area sirkuit Selain itu tidak akan ada penggunaan kempen beralkohol dalam acara penyerahan piala juara Logo diganti dengan tagline yang berbunyi When you drive, never drink kata Sahroni Formula E akan berlangsung di Jakarta pada 4 Juni 2022 dengan membangun sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara dengan panjang 24 km Pembangun sirkuit Formula E di Jakarta dilakukan oleh kontraktor PT Jaya Konstruksi Manggala pertama dengan anggaran mencapai 60 miliar rupiah Jumlah tersebut menggunakan sumber dana dari Cakro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!